Intro Terkait laporan dugaan penyalahgunaan dana bos Tindakan penghutan lia dan kasus pemencatan Cikgu Honorer di SDN 3 Tandun Iya, ini kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Ini turun Cik Eziah menurunkan tim audit ke sekolah Nah mudah-mudahan dengan diturunkan tim audit ke sekolah Ini kasus ini dapat terungkap betul atau tidak Ya, potensi sekaya macam mana liputannya Kita tengok bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rokan Hulu Al Reza Ahyu mengatakan Beberapa laporan yang diterima Dinas Pendidikan Rokan Hulu Terkait kepala SDN 3 Tandun Mas Reni Yakni penyalahgunaan dana bos Tindakan pungli pada beberapa kegiatan di sekolah Dan juga pemecatan guru honorer Ais Satri Atas pengaduan tersebut Disdikpora Rohul sepekan terakhir telah menurunkan tim audit ke sekolah Bahkan kepala sekolah dan komite pun Senin kemarin telah dipanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Untuk diminta ketegangan terkait persoalan tersebut Al Reza Ahyu menyampaikan Proses audit ini memerlukan waktu dan tak akan selesai dalam waktu sepekan Tak hanya itu, guru honor yang dipecat Ais Satri dan orang tua siswa Juga akan diminta ketegangan atas persoalan tersebut Permasalahan yang ada di SD itu Dinas sudah menurunkan tim pada hari Kamis yang lalu Jadi sekarang sedang berproses Artinya ada dua permasalahan yang kami lihat disitu Pertama terkait dengan pengolahan bosnya Kemudian yang kedua itu terkait dengan proses pemberhentian guru Ini dua hal yang terpisah Jadi tim sedang bekerja Artinya tim sedang kita turunkan Untuk keuangan dan manual itu terkait dengan Terus pemberhentian itu Sampai proses audit selesai Diharapkan semua pihak dapat saling bekerjasama Untuk menciptakan proses belajar mengajar Yang nyaman di SDN 3 Tandon Dairokan Hulu, Hana Asmita mengabarkan